Cek Ini Ntar dulu Cek Ini aku mau kasih Cara ya Cara Biar kamu itu gak Gak terlalu Rokoknya itu gak terlalu kencang Kamu bisa sih bisa Bisa bikin ini jadi Cara untuk berhenti ngerokok Total berhenti ngerokok bisa Berhenti ngerokok total bisa Atau kamu bisa ngurangi Sampai 80% Kecepatan rokokmu Atau setidaknya Kamu bisa ingin Melakukan ini loh apa Semacam treatment buat dari kamu sendiri Jadi Kamu bisa pengen Ngerokok Atau bisa pengen berhenti Jadi rokok itu Enggak mengharuskan kamu untuk Selalu merokok gitu loh Tapi Ngerokok atau enggak itu Terserah kamu Dan itu Intensitasnya Frekuensinya jauh lebih kecil Daripada sebelumnya gitu loh Jadi kamu bisa nonton Ah aku pengen ngerokok Atau ah enggak Gitu loh Enggak jadi keharusan Habis makan pengen ngerokok Habis makan pengen ngerokok Enggak Jadi Ini aku ada Semacam Cara ya Cara atau trik Yang membuatmu Bisa total berhenti ngerokok Itu pertama Atau Frekuensi ngerokokmu Berkurang sampai 80% Atau Minimal Kamu bisa Mengatur Aku harus ngerokok atau enggak gitu loh Ngerokok boleh Enggak juga boleh Jadi sekalipun Kamu sendirian Atau bersama-sama Dengan teman kamu Tapi kamu bisa Menentukan Aku harus ngerokok Dan atau Aku harus Cuma ngobrol Enggak harus Enggak harus ngerokok Juga gitu loh Sekalipun kamu sedang berpikir Sedang bekerja keras Butuh teman untuk Sekedar menemani Kekosongan waktu kamu Tapi Kamu bisa mengatur Kamu harus ngerokok atau enggak gitu Enggak Enggak seperti Sebelumnya kamu Baik sendiri Ataupun Sedang bekerja keras Sedang berpikir keras Atau Dengan teman-teman Kita Kemudian kita harus Ada rokok Harus selalu ngerokok Enggak Saya punya triknya nih Bukan triknya sebenarnya Cara Sebenarnya Enggak terlalu Sulit ya Tapi ini sebenarnya Ada di niat Satu ya Satu tuh niat Niatmu untuk mengurangi Rokok itu harus ada dulu Itu pasti ya Tapi biasanya ini Paling sulit Niat Niat kamu untuk Mengurangi 90% Bahkan 80% Kecepatan Rokokmu itu Akan berkurang Drastis Itu ada niat dulu Kalau kamu udah niat Itu pasti bisa Itu pasti niat ya Pastikan kamu punya niat dulu ya Kamu punya niat dulu Untuk Mengurangi Atau berhenti ngerokok Kalau enggak mau berhenti pun Enggak masalah Kamu akan Sangat Intensitas Rokokmu akan Sedikit Kecil Sekali Pertama niat Nah kedua Ini penting Dan ini adalah Trik yang sederhana Tapi jarang terpikir Misalnya nih Rokokmu Kudang-kudang filter ya Sekarang masih Kudang-kudang filter nih Nah Cobalah Ketika Kudang-kudang filter itu Menjadi rokok Favoritmu Dan menjadi rokok Yang kamu benar-benar Kencang sekali Intensitas ngerokokmu Nah ketika kamu Suatu saat Rokokmu habis nih Pergilah kamu ke Warung atau Indomaret Atau Alfamart Atau toko apapun itu Belilah rokok Misalnya rokok putih Beli Marboro Rokok yang gak pernah Kamu suka Misalnya Marboro Camel Atau Lucky Strike Atau apapun Selain dari Gudang-gudang filter Misalnya beli Marboro Pasti di mulutmu Enggak enak banget kan Pahit lah Segala macem Paksain itu Paksain Udah Udah Paksain Pasti akan mulutmu Enggak Ketika rokok itu Udah hampir habis Kamu ke warung lagi Beli jarum Misalnya Sama Ketika hampir habis Beli Lucky Strike Atau beli Gudang-gudang garam jaya Atau beli Gudang-gudang garam merah Kretek Atau apapun Rokok yang Gak pernah kamu coba Bahkan kamu gak suka Gitu Paksain beli itu Nah Itu kamu lakukan Gonta ganti terus Selama mungkin Misalnya Satu bungkus Kamu biasanya Sehari habis Tapi dengan cara Kamu mengubah itu Satu bungkus Mungkin tiga hari Baru habis Karena mulutmu itu Pahit Gitu loh Kamu gak suka Rokok itu Tapi kamu harus Memaksa menghabiskan itu Udah Marboro habis Ganti jarum Habis Ganti Gudang-gudang Kretek yang lain Ganti Sampurna Ijo Ganti Jisamsu Ganti Bentul Ganti rokok-rokok murah Yang gak pernah kamu suka sebelumnya Nah Dari situ Yang sehari Biasanya satu bungkus Nanti kamu akan Kerasa deh Satu hari Paling Paling cepat Tiga hari Eh maaf Satu bungkus paling cepat Tiga hari Ketika kamu ganti lagi Kamu butuh mulutmu Dan rasamu Dan otakmu Butuh penyesuaian Untuk menghisap rokok itu Bisa tiga hari lagi Bahkan nanti Lama-kelamaan Intensitas rokokmu Akan Semakin berkurang Karena mulutmu akan Semakin males gitu loh Kok rasanya beda terus Di mulut gitu loh Baru mau enak Baru ngerasain Jarum mau enak Begitu beli Ganti lagi Jadi signatur misalnya Baru mau enak Ganti lagi Jadi Rokok lain Atau ganti lagi Dengan kretek lain Dan itu harus kamu habisin Nah dengan begitu Saya jamin Dalam waktu satu bulan Intensitas rokokmu akan Jauh Satu bungkus mungkin bisa Tiga hari lah Enggak Tidak lagi satu Hari satu bungkus Atau dua bungkus Enggak Satu bungkus bisa Tiga hari Bahkan mungkin bisa Empat hari Saya nyoba itu Udah beberapa Tahun terakhir ini Dan itu berhasil Dan sekarang Saya Tidak harus Ada rokok gitu loh Ada rokok Syukur Enggak ada rokok Enggak masalah Dan saya bisa Merokok dengan Dengan rokok apapun Dan itu Membantu saya Untuk mengurangi Intensitas rokokku Intensitas keinginan Untuk merokok Karena mulutku akan Selalu berubah terus Seiring dengan Apa yang ada dalam Ya apa yang ada Di depan saya Misalnya saya Teman saya rokok jarum Yaudah saya terpaksa Merokok jarum Mulutnya gak enak Nanti habis Saya jangan sampai beli Ketika mulutmu udah enak Jarum Jangan beli jarum lagi Gantilah Misalnya Apa Jisamsu premium Udah begitu mau enak Ganti lagi Seterusnya seperti itu Dan Bergantilah terus Ketika mulutmu udah Merasa mau enak Saya yakin Anda bisa Menghemat Rokok itu mungkin Satu bungkus Tiga hari Sama empat hari lah Kenapa? Karena mulutmu akan Males gitu loh Males Untuk penyesuaian itu Semakin malas gitu loh Itu saya yakin Itu bisa jamin Karena saya udah melakukan bertahun-tahun Dan intensitas rokok saya jauh berkurang Saya adalah perokok Lumayan ya Enggak Enggak kenceng banget Tapi ya lumayan Itu kuda garam filter andalan saya Tapi sekarang semua rokok masuk dan Saya tidak tergantung sama rokok Jadi Perokok atau enggak itu Tergantung keinginan saya gitu loh Dan keinginan itu Jauh lebih berkurang Daripada sebelumnya gitu loh Gitu Dan untuk Untuk jaga-jaga Ketika di mobil Kamu pengen ngerokok gitu Belilah ini Saya enggak mengajurkan sih Tapi belilah ini Namanya disposable Pots ya 60 ribu Isinya 2200 Puff 2200 Isapan lah mungkin artinya Seperti itu Ini untuk menanggul Ketika di mobil Atau ketika Kita enggak punya rokok Jadi kita enggak usah Berhenti dulu Untuk ngerokok Kemudian Lanjutkan perjalanan lagi Karena di mobil kan Enggak boleh ngerokok Ada AC kita Jadi Ya bisa sih Pakai Kamu tetap ngerokok di mobil Tapi kan Mobilmu akan bahu Lo pakai ini kan Enggak Itu Nanti kebiasaan Ketika kamu di rumah pun Mungkin Pengen ngerokokmu Kan berkurang Ketika ada ini gitu loh Nah Kalaupun ini Menurut kamu enggak enak Kamu beli rokok Ya kamu akan Mulutmu Akhirnya jadi bingung Biasanya udah ngera filter kan Apa ini Pengen ngerokok apa Sampurnamil Udah beli Sampurnamil Begitu mau enak Beli camel Begitu mau enak Ganti gudang garam lagi Gitu lah Dan itu Awalnya Akan terasa malas gitu loh Tapi kalau kamu niat Untuk berhenti Atau ingin mengurangi Intensitas rokokmu Yang terlalu kencang Dan Banter banget Kencang gitu ya Maksudnya Kamu ngerokoknya buahnya Banget sehari Mungkin bisa Satu bungkus lah Ada yang sampai Sehari dua bungkus gitu loh Itu Kamu coba trik saya Itu Saya yakin Dalam waktu satu bulan maksimal Kamu Intensitas rokokmu kan berkurang Gitu loh Jadi Poinnya dua Satu niat Kamu niat dulu nih Percuma saya ngajarin Atau ngasih tau gini Kalau kamu gak niat Niatmu ada Terus yang kedua Kelakukan trik tadi Rokok A Habis Rokok B Habis Beli Jenis yang C Habis beli Jenis yang D Dan seterusnya Saya yakin deh Satu bulan Maksimal Kamu ngerokokmu akan berkurang jauh Drastis Ya Lakukan itu Dan kalau misalnya masih Pengen tetap ngerokok Di dalam kendaraan umum Atau di Mall Atau dimana Belilah ini Cuma Rp60.000 Di Lazada Saya beli kalau gak salah Ya mungkin seperti itu Trik saya Dan ini sudah Saya udah berjalan mungkin Hampir Tiga atau lima tahun lah Terakhir Rokokku gak Terlalu kencang Sekali Jadi saya tetap bisa ngerokok Di hadapan teman-teman yang Rokok Masih bisa gabung Tidak ngerokok juga gak masalah Ada rokok Syukur gak ada rokok Gak masalah gitu Bahkan berhari-hari Saya tanpa rokok pun udah biasa Berbulan-bulan udah biasa Bahkan saya beli rokok sebungkus Bisa habis seminggu mungkin Gitu loh Jadi itu Trik saya Jadi kita tetap Bisa nikmati tembakau Tetap bisa ngerokok Tapi intensitas jauh Berkurang Itu saya sudah membuktikan Dan badan jadi lebih Sehat Jadi Agak gemuk Saya sekarang Dan Yang jelas Hemat Gitu ya Karena rokok kan sekarang Rata-rata 20 ribu ya Kalau sehari kamu 20 ribu Sehari 30 hari Udah 600 ribu Hanya buat rokok kan Tapi coba deh Kamu trik itu Saya jamin Pasti berhasil Kalau berhasil Komen ya Oke Udah gitu aja wis Makasih Salam sehat Selamat menikmati Selamat menikmati